Selamat berjumpa kembali bagi kita sekalian Disini saya akan memberikan tanggapan singkat Atas pernyataan seorang bidat bernama Franz Donald Dalam sebuah video Youtube Short yang saya temukan Tidak usah berlama-lama Mari kita saksikan videonya Yesus adalah pelaku Dharma Pelaku Dharma adalah orang yang menjalani hidup sesuai dengan kehendak sang pencipta Nah dalam hal ini Yesus jelas seorang Hindu Karena Hindu yang sejati adalah Dharma Yesus juga adalah sang pencerah Dia tercerahkan dan dia memberikan banyak pencerahan-pencerahan Nah tercerahkan ini istilahnya Buddha Jadi Yesus jelas seorang Buddha Yesus gaya hidupnya juga selalu berserah diri Bahasa Inggrisnya surrender Bahasa Arabnya Islam Berserah diri Jadi jelas Yesus adalah seorang pelaku Hindu Seorang Buddha dan Islam Ya kita sudah lihat bersama bahwa Begitu ngawurnya pernyataan bidat Franz Donald ini ya Jadi hanya karena ada kata menjalani hidup sesuai dengan kehendak sang pencipta Maka Anda dengan begitu ringan bibir dan tanpa rasa bersalah sedikit pun Mengatakan kalau Yesus itu Hindu Anda pikir Hindu itu hanya sebatas kata menjalani hidup sesuai dengan kehendak sang pencipta saja Anda pikir tidak pencipta atau Tuhan dalam agama Hindu itu siapa? Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu Hindu Berarti Yesus juga menyembah Brahma Wisnu Siwa Karena seorang Hindu mempunyai kepercayaan seperti itu Oleh karena itu pernyataan Anda itu justru menghina Yesus Kristus Yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Lalu Anda katakan Yesus adalah Buddha Setumpul itu kepikiran Anda? Konsep ketuhanan dalam agama Buddha itu lebih bersifat non-theistik Yakni tidak menekankan keberadaan Tuhan sang pencipta atau bergantung kepadanya Tetapi bagaimana mewujudkan sifat Buddhaisme Sehingga ada dari kalangan ahli perbandingan agama Yang melihat kalau agama Buddha itu lebih menonjol sebagai ajaran moral belaka Dan itu bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus Lalu Anda katakan Yesus itu Islam Hanya karena kata berseradiri Anda kira Islam itu hanya di sebatas kata berseradiri saja Menjadi seorang Islam itu ada syaratnya Salah satunya adalah mengucapkan dua kalimat sahadat Anda katakan Yesus itu Islam Pertanyaannya sejak kapan Yesus bersahadat? Sejak kapan Yesus berkata Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan atau Rasul Allah Sejak kapan Yesus mengatakan hal itu? Muhammad saja belum ada di saman Yesus kok Jadi Yesus bukan Islam Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sejati Dan Franz Donald adalah bidat penyesat yang akan dibakar di neraka Kalau tidak bertobat dari kesehatannya Sampai jumpa di video berikutnya